Cara mengatasi perasaan bosan hidup Mengatasi perasaan bosan hidup dapat melibatkan sejumlah langkah yang dapat membantu menghidupkan kembali semangat dan kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa saran yang mungkin membantu. Cari hobi baru, temukan atau ciptakan hobi baru yang menarik bagi Anda. Ini bisa menjadi cara yang baik untuk mengisi waktu luang dan menambah kegembiraan dalam hidup. Atur tujuan pribadi. Tetapkan tujuan pribadi yang menantang dan dapat dicapai. Tujuan tersebut dapat memberikan fokus dan arah dalam hidup Anda. Jelajahi tempat baru. Jika memungkinkan, jelajahi tempat baru, baik itu di dalam maupun di luar kota Anda. Mengalami lingkungan yang berbeda dapat membawa kesegaran dan kegembiraan. Ikuti kelas atau workshop. Daftarlah untuk mengikuti kelas atau workshop yang menarik bagi Anda. Ini tidak hanya memberikan peluang untuk belajar hal baru, tetapi juga dapat memperluas jaringan sosial Anda. Berkontribusi pada komunitas. Cari cara untuk berkontribusi pada komunitas atau menjadi sukar lawan. Aktivitas ini dapat memberikan perasaan pencapaian dan kepuasan. Bangun keterampilan baru. Perbaiki atau kembangkan keterampilan baru. Meningkatkan keterampilan dapat membuka pintu untuk peluang baru dan meningkatkan rasa pencapaian. Bertemu dengan orang baru. Jalin hubungan dengan orang baru. Melibatkan diri dalam pertemuan sosial atau bergabung dengan kelompok minat khusus dapat membantu memperluas lingkaran sosial. Variasi dalam rutinitas. Ubah sedikit rutinitas harian Anda. Terkadang, menghadirkan variasi kecil dapat memberikan rasa segar dan memecah kebosanan. Ciptakan rencana perjalanan. Rencanakan liburan atau perjalanan ke tempat yang Anda impikan. Persiapan untuk perjalanan dapat menambahkan elemen eksitasi dan antisipasi. Latih kreativitas. Latih kreativitas Anda dengan menggambar, menulis, atau terlibat dalam kegiatan seni lainnya. Kreativitas dapat menjadi cara yang baik untuk mengekspresikan diri. Pelajari sesuatu yang baru. Ambil waktu untuk belajar hal baru. Ini bisa berupa kursus online, membaca buku, atau mengeksplorasi topik yang selama ini Anda anggap menarik. Jaga keseimbangan hidup. Pastikan Anda memiliki keseimbangan antara pekerjaan, waktu bersosialisasi, dan waktu untuk diri sendiri. Overwork dan kelebihan aktivitas sosial dapat menyebabkan kebosanan. Praktikan gratitude rasa syukur. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang Anda syukuri. Fokus pada aspek positif dalam hidup dapat meningkatkan sikap mental positif. Ajak bicara orang terdekat. Bagikan perasaan Anda dengan teman atau keluarga terdekat. Terkadang, berbicara tentang perasaan bosan dapat membawa saran dan perspektif baru. Cari bantuan profesional. Jika perasaan bosan hidup berlanjut dan memengaruhi kesejahteraan Anda, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang profesional kesehatan mental atau konselor. Perasaan bosan hidup bisa menjadi tanda untuk mencari keberagaman dan kebaruan dalam hidup Anda. Cobalah untuk membuka diri terhadap pengalaman baru dan memberikan diri Anda izin untuk mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan.